Oke, selamat datang Testing MPPT sebelum dikirim Spek PV input maksimal 300V 30A Untuk input panelnya Kemudian output chargingnya 100A Menggunakan core 5,7C Kabelnya 2,5m x 2 Kemudian Sistem baterai Kemarin permintaan Di 24 dan 48 Sekarang sudah running Masuk ke menu Cut off 53 Ini menggunakan baterai LiPo 4 48V Kemudian setelah cut off Di 53, float di 52,5 Kemudian Weight maxnya Ini kita ambil aman Misalkan ini baterainya Maksimum Charging Nya Maksimum charging 100A Berarti ini 100x48 Dia 4800V Masih berani Tapi kita ambil Awetnya aja Di 50A Pengisian jadi 50x 48V Sekitar 2500 Kita set 2500 Ini kalibrasi tegangan baterai Ini kalibrasi tegangan panel surya Ini VOC-PV Tegangan terbuka panel surya Menggunakan sistem berapa volt Disini saya pakai 200V Disetting manual Kalau Ini Supaya Nanti kalau Supaya sistem MPPT Dapat mengkalkulasi Kalau terjadi Mendung atau sore hari Biasanya tegangan PV Akan menuju Tegangan baterai Jadi tidak ada Sisa tegangan yang tinggi Untuk melakukan Pengisian optimal Jadi disitu ada Kerugian daya pengisian Jadi disini saya setting Secara Manual Kalau misalkan Di 200V Nanti dia akan Saat sore hari Tegangan PV-nya Akan tersisa Di 130an volt Jadi masih ada Tegangan yang tinggi Untuk Mengisi baterai Disitu arus pengisiannya Akan Lebih tinggi Tapi kalau Kondisi siang Ini enggak Berfungsi Tapi Sore itu Baru dapat Berjalan Sistemnya Menu Selesai Oja MOSFET Yang saya pakai Disini ada Empat buah MOSFET Ini Board bagian bawah Empat buah MOSFET Bagian Sebentar In Satu Dua Tiga Empat Nah itu MOSFET Kemudian Berpasangan Dengan Dioda MOSFET Ini Mur 3060 Satu Dua Tiga Empat Jadi ada Empat MOSFET Dan Dioda Yang berpasangan Kemudian Satu MOSFET Untuk Pemutus Panel Surya Kalau Terjadi Sore Malam hari Dia akan terputus Panel Suryanya Dan Juga Saat Yang Tidak Menganggu Tegangan Balik Ke Panel Dan Juga Untuk Mengamankan Polaritas Terbalik MOSFET Saya pakai Kebetulan Spek 300 Pol Ini IRFP 4242 Kemudian Diodanya 3060 Ini MPPT Merak OMR Dia juga Berpasangan Dioda Dan MOSFET MOSFET PV Ada Disini Induktor Ada Satu Dua Tiga Masing Masing Menghandle 20 Ampere Spek 60 Ampere Kalau Pencangan Saya MOSFET IRFP 4242 Spek 93 Ampere 300 Pol Kalau Yang Power MR HY 1902 90 Ampere 200 Pol Skemanya Cukup Banyak Untuk MPPT Jadi Kalau Menjelaskan Satu Satu Durasinya Akan Banyak Tapi Ini Rangkaian Misalkan Rangkaian 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 Trifers Standar Bisa Dicari Di Google Rangkaian Back Converter MPPT Back Converter MPPT Itu Perlihatkan Dulu Hasil Trick 3 Dimensi Hasil Jadinya Seperti Ini Untuk Kesediaan Spare Part Selalu Continue MPPT Jenis Back Converter Seperti POM MR Juga Karena Penurun Tegangan MPPT Back Converter Seperti Ini Ada Panel Masuk Tegangan Plus Menuju Ke MOSFET Nah Disini Akan MOSFET Bergerak Secara PWM Dikontrol Oleh MPPT Pulsanya Untuk Menurunkan Tegangan Ke Baterai Sebelum Menuju Ke Baterai Atau V-O Ini Dia Dijembatani Oleh Induktor Nah Fungsi Induktor Ini Supaya Dapat Meneruskan Arus Yang Tinggi Secara Kontinu Kita Tahu PWM Itu On-Off Jadi Saat Off Pastinya Disini Tidak Ada Tegangan Untuk Mengantisipasinya Digunakan Induktor Supaya Untuk Mengisi Kekosongan Tegangan Saat MOSFET Off Caranya Disini Ada Dioda Yang Berpasangan Dengan MOSFET Saat Ini MOSFET On Dia Akan Mengisi Energi Di Induktor Juga Akan Menupply Output Dan Saat Ini Off Energi Yang Ada Di Induktor Ini Akan Kembali Balik Ke Bagian Sumber Tapi Disini Diblok Oleh Dioda Pada Polaritas Yang Akan Membalik Arus Menuju Ke Output Jadi Energi Yang Ada Di Induktor Ini Akan Masuk Ke Dioda Dan Dioda Akan Menendang Balik Masuk Ke Output Jadi Energi Akan Selalu Continue Setelah MOSFET On Kemudian MOSFET Off Akan Dihandle Oleh Dioda Yang Menendang Balik Arus Pada Induktor Situ Sistem Kerja Step Down Untuk Besar Kecilnya Tegangan Maka Diatur PWM Di MOSFET Ini PWM Sedikit Maka Tegangan Output Akan Mengecil Tapi Di MPPT Ada Sistem Smart PWM Untuk Pertahankan Tracking Pada Titik PWM Tertentu Supaya Tegangan PWM Tetap Tinggi Juga Arus Tetap Stabil Single Induktor MPPT Cukup Baik Untuk Produksinya Menurut Saya Lebih Mahal Karena Harus Menggulung Induktor Dan Bobot Juga Lumayan Tapi Kalau Induktor Yang Kecil Kecil Itu Lebih Murah Terakhir Nya Juga Lebih Enak Karena Ini Besar Untuk Menggulung Untuk Efisiensi Hampir Sama 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 Saja Ini Merak Victron MPPT Merak Victron Menggunakan Single Induktor Oke 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 mungkin Untuk Literatur Skema Dan Lain-lain Referensi MPPT Bisa Dicek Di Deskripsi Link Deskripsi Ini Saya Sudah Mempongkar Beberapa MPPT Ada Merkenika Ada Epiver Ada Pop MR Kemudian Saya Simpulkan Untuk Produksi Yang Baik Untuk Servisnya Juga Untuk Kehandalan Saya Temukan Rakit Yang Ini Dari Berbagai Macam Sumber Power Supply Terus Driver Pwm Kontrol Tegangan Output Baterai Konselet Karena Ini Plus Dan Min Baterainya Bisa Dilihat Dan Nyala Lagi Tapi MPPT Tidak Off Coba Saya Lepas Lagi Ini Tadi Kesenggol Nah MPPT Akan Off Karena Ini Saya Setting Untuk Off Ketika Baterai Terlepas Bisa Juga Disetting Untuk Tetap On Kalau Baterai Terlepas Tergantung Penggunaan Nya Lost Panel Tidak Masalah Karena Untuk Sistem Deteksi Terlepas Baterai Ada Ada Juga Untuk Step Down Nya Ini Support Sampai 450 Volt Jadi Walaupun Dia Lost Dari Panel Nanti Tegangannya Juga Akan Turun Menuju Ke Float Charging Tidak Tidak Terus 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 Lepas Baterai Dia Akan Mendeteksi Baterainya Terlepas Dan Akan Off Atau Off Karena Settingannya Tidak Saya Jumper Untuk Selalu On Dan Programnya Tidak Saya Setting Untuk Lost Baterai Tapi Bisa Juga Disetting Begitu Tergantung Permintaan Customer Oke Sekian Untuk